Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya, Nurul Ashari. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Muhammad Isnur, meminta Presiden Jokowi membatalkan pemberian gelar kehormatan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan Isnur dalam keterangannya di Instagram YLBHI, dikutip pada Rabu 28 Februari 2024. Menurutnya, selama ini lembaga tersebut bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam dugaan-dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Tak hanya itu dikatakan Isnur, pemberian penghargaan itu juga bagian dari pemberian imunitas, pemberian kekebalan bagi orang-orang atau siapapun yang terlibat dalam dugaan terhadap pelanggaran HAM masa lalu. Atas hal itu, ia meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan penghargaan tersebut. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo secara resmi telah menyematkan bintang 4 tanda kenaikan pangkat istimewa untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai Jenderal TNI Kehormatan. Penyematan Jenderal Bintang 4 itu telah diterima Prabowo dalam Rapat Pimpinan TNI Polri 2024 yang digelar di Gor Ahmad Iyani Mabes TNI Celangkap, Jai Kerta Timur pada Rabu 28 Februari. Menurut Jokowi, penganugerahan pangkat istimewa TNI untuk kelecian Prabowo Subianto itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Jokowi menjelaskan penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak 2 tahun lalu atas jasa Prabowo di bidang pertahanan. Ya, YLBHI bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Setelah Kamanan mengecam pemberian Jenderal Kehormatan oleh Presiden Jokowi kepada Prabowo. Yang pertama bahwa ini tentu sangat bertentangan dengan janji Pak Jokowi di Nawacita di mana dia akan menuntaskan dugaan pangkat hambret masa lalu. Ini juga bertentangan dengan semangat serta pengakuan dan penyesalan Presiden Jokowi terhadap 12 peristiwa pangkat hambret di mana salah satunya adalah peristiwa penculikan aktivis. Yang dimana kita tahu bersama bahwa keputusan Dewan Kehormatan Perwira tahun 1998 memutuskan ya menyatakan bahwa Prabowo terlibat dalam kasus penculikan gitu. Dan ini juga bagian dari kemudian memberikan rasa yang sangat tidak baik, memberikan rasa ketidakadilan yang sangat tidak baik bagi korban-korban penculikan. Hingga hari ini korban penculikan masih menanti janji, masih menanti kewajiban, masih menanti hukum bekerja. Pemberian Jenderal Kehormatan oleh Presiden Jokowi kepada Prabowo merupakan bentuk pengkhianatan kepada mandat dari Komnas HAM, mandat Kejaksaan Agung yang selama ini tugasan untuk melakukan penyidikan dan penyidikan dalam dugaan-dugaan HAM berat masa lalu. Tentu ini juga membuat langkah mundur dimana bagian dari menutup langkah upaya-upaya untuk menghukum terduga-duga Jenderal Perang HAM berat. Dan ini bagian dari pemberian impunitas, pemberian kekebalan bagi orang-orang atau siapapun yang terlibat dalam dugaan Perang HAM berat masa lalu. Kami mengecam dan kami mendesak Pak Jokowi untuk membatalkan pemberian ini. Terima kasih. Sedera tokopolitik mengkritik keputusan Jokowi memberi kenaikan pangkat untuk Menteri Pertahanan Prabowo-Supianto. Satu di antaranya adalah Sekjen PDP Hasto Kristianto. Hasto menilai gelar Jenderal Kehormatan untuk Prabowo bertentangan dengan reformasi dan seluruh fakta yang ditemukan yang mengawali proses reformasi. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Jakarta pada Rabu 28 Februari 2024. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDP TB Hastanuddin mengatakan bahwa pemberian pangkat Jenderal Kehormatan itu bertentangan dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. TB Hastanuddin menegaskan dalam undang-undang tersebut dijelaskan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan hanya berlaku untuk perwira TNI yang masih aktif. Menurutnya, Jokowi seharusnya mencabut ke pres tentang pemberhentian Prabowo dari institusi TNI yang sebelumnya ditekan oleh Presiden B.J. Habibie. TB Hastanuddin menjelaskan seharusnya Jokowi mencabut ke pres itu sebelum menerbitkan ke pres yang baru. Sebagaimana diketahui Presiden Jokowi Dodo secara resmi menyematkan bintang 4 tanda kenaikan pangkat istimewa untuk Menteri Pertahanan Republik Indonesia sebagai Jenderal TNI Kehormatan Prabowo Subianto. Pemberian pangkat kehormatan tersebut dilakukan pada acara Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada Rabu 28 Februari. Presiden menjelaskan alasan pemberian kenaikan pangkat kehormatan tersebut. Menurutnya, usulan pemberian tanda kenaikan pangkat berasal dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Jokowi mengatakan dirinya setuju atas usulan Panglima TNI tersebut. Kita harus mencermati ya ketika reformasi berjalan, itu kan diawali dengan perusuhan masal. Dan apa yang dilakukan dengan pemberian gelar pangkat kehormatan, itu saja tentu saja untuk hal-hal yang sangat fundamental dan bertentangan dengan seluruh fakta-fakta yang ditemukan yang mengawali proses reformasi itu. Pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto oleh Presiden Jokowi Dodo menuai beragam kritik. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menilai momen ini sebagai bentuk penghinaan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia. Pasalnya, menurut Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan, negara sebelumnya telah menyatakan bahwa Prabowo merupakan seorang pelanggar HAM. Pernyataan itu disampaikan Halili pada Rabu 28 Februari. Halili mengatakan lembaga ADHOC kemiliteran resmi yang dibentuk oleh negara bernama Dewan Kehormatan Perwira atau DKP, menyatakan bahwa Prabowo terbukti terlibat kasus penculikan aktivis. Bahkan atas keterlibatan itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut direkomendasikan untuk diperhentikan dari militer. Selain itu, Halili menilai pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo juga tidak sah dan ilegal. Sebab Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak mengenal bintang kehormatan sebagai pangkat kemiliteran. Tidak hanya itu dari sisi etika, pemberian bintang kehormatan untuk Prabowo juga dianggap bermasalah. Halili menyebut Presiden seharusnya lebih memikirkan nalsi perakyat yang kini sedang mengalami kesulitan ekonomi serius karena naiknya harga beras dan sembako lainnya. Oleh karena itu, setara institut mendesak Jokowi agar segera membatalkan pemberian bintang kehormatan kemiliteran untuk Prabowo-Supianto. Sebagaimana diketahui, Jokowi telah memberikan kenaikan pangkat untuk Prabowo dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal Kehormatan TNI. Kelar Kehormatan itu diberikan dalam Rapat Pimpinan TNI Polri 2024 di Wabest TNI Jokerta pada Rabu 28 Februari 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya. Demikian program Breaking News hari ini. Saya Nur Lasari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.